Pukulan Naga Sakti Jilid 10. Bila aku mempunyai cucu macam kau, sudah sedari dulu kubunuh dirimu, ah ah ah, benar, benar, memang pantas dibunuh, memang pantas dibunuh hampir tertawa geliti NKHI menyaksikan tindak tanduk orang yang menyebalkan itu, katanya, kalau orang sampai memanggilnya sastrawan penyapu lantai, rasanya ucapan ini memang tepat sekali, dalam pada itu paras muka pengemis sakti bermatahari mau kelihatan amat serius dan sedikit pun tiada senyuman yang menghiasi bibirnya dengan langkah lebar dia masuk ke ruang dalam sembelari katanya, lohu kaos sekaliput Ji telah menduga akan kedatangan pangcu berdua sejak tadi air teh wangi telah kupersiapkan, sambil miringkan badannya. Dia mempersilahkan pengemis tua itu masuk lebih dulu ke ruangan dalam. TNKHI segera menyusul ke belakang pengemis sakti bermatahari mau tapi baru saja akan melewati pintu ruangan, mendadak sastrawan penyapu lantai luput Ji, menghadang dihadapannya lalu dengan sikap yang angkuh katanya ketus, Liu Tiap Cai tidak akan menerima manusia yang tidak bernama sambil membusungkan dadanya TNKHI segera berseru. Aku adalah Chiang Bun Jin dari Partai Tian Leong Pei dalam anggapannya, bila ia telah menyebutkan kedudukannya itu sudah pasti sastrawan penyapu lantai akan berubah sikap terhadapnya. Siapa tau sikap sastrawan penyapulan tai luput Ji masih tetap angkuh dan ketus katanya. 30 tahun sungai timur 30 tahun sungai barat, dalam dunia persilatan sudah tidak terdapat lagi nama Partai Tian Leong Pei. Liu Tiap Cai juga tak dapat melanggar kebiasaan dengan mempersilahkan kau masuk. Mendengar perkataan itu, TNKHI menjadi naik darah, dengan kening berkerut segera bentaknya, kurang ajar, kalau begitu aku tak akan sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, sastrawan penyapu lantai luput Ji sama sekali tidak merubah sikapnya, sambil menggulung ujung bajunya dia berseru. Aku selamanya tidak takut renang hadap orang yang sedang lewat, bila kau ingin beradu ke pandayan di ujung senjata. Aku akan melayanimu dengan senang hati, paras muka TNKHI waktu itu sudah dingin bagaikan salju agaknya ia telah bersiap-siap untuk turun tangan. Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo yang menyaksikan kejadian itu buru-buru tertawa tergelak. Haaah, 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 haaah. Luput Ji adalah seorang manusia yang amat memandang tinggi soal tingkat kedudukan, katanya, Saudara Cilik, buat apa kau mesti ribut dengannya tiba-tiba dia menarik muka, kemudian ujarnya kepada sastrawan penyapu lantai luput Ji. Ti Chiang Bun Jin adalah saudaraku, sastrawan penyapu lantai luput Ji tak malu disebut sebagai manusia penjilat nomor wahid di dunia ini, setelah mendengar perkataan itu, sikapnya segera berubah 180 derajat. Belum lagi pengemis sakti bermata harimau menyelesaikan kata-katanya, ia telah membungkukan badannya sambil berkata, Saudara Cilik, silahkan masuk selama hidup belum pernah TNKHI menjumpai orang yang begini tak tahu malu seperti dia, ia benar-benar dibikin menangis tak bisa tertawa pun tak dapat. Aku tak jadi masuk katanya kemudian. Diam-diam sastrawan penyapu lantai luput Ji segera menyumpah, sialan kau, memangnya kau anggap lohu memandang sebelah metu kepada dirimu namun di luaran dia tetap menjura sambil berkata, Saudara Cilik, bila kau masih saja marah, put Ji segera akan berlutut di hadapanmu, barusan put Ji tidak tahu kalau Saudara Cilik mempunyai hubungan yang erat dengan cu-pangcu, bila telah berbuat kelancangan, harap kasudi memaafkannya, HMM, siapa yang menjadi Saudara Cilikmu? Kalau berbicara sedikitlah berhati-hati, seru TNKHI amat gusar. Sastrawan penyapu lantai luput Ji memang betul-betul berkepandayan hebat, begitu ia sudah mengincar sasarannya, maka sekalipun kau menghajar atau mendamprat dirinya, ia tak akan ambil peduli, bahkan dia berusaha terus untuk melunakan hati lawannya. Sekarang, walaupun dalam hati kecilnya dia sedang menyumpai TNKHI dengan kata-kata yang paling kotor dan keji, namun wajahnya sama sekali tidak menampilkan perasaan tak senangnya, malah sambil munduk-munduk kembali dia berkata, Baik, baik, harap Ti Chiang Bun Jin jangan marah, Put Ji tidak berani, Put Ji tidak berani. Tian Leong Pei memang suatu perguruan yang amat termahur dalam dunia persilatan, Ti Chiang Bun Jin pasti mempunyai jiwa yang besar dan tak mempersoalkan kesalahan seorang Xiao Jin, silahkan, silahkan, Ti Chiang Bun Jin silahkan masuk. Pinggangnya telah dibungkukan dalam-dalam, kepalanya hampir saja menempel di atas permukaan tanah. TNKHI sudah terlanjur dibuat sewot, dia sama sekali tidak menggubris perkataan lawan. Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo yang menyaksikan kejadian itu kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 put Ji Xiao Seng adalah seorang yang terlalu memegang teguh akan sopan santun, saudara cilik, jangan lupa kalau kita masih mempunyai urusan serius, terimalah permintaan maaf dari put Ji Xiao Seng itu, dengan langkah lebar TNKHI masuk ke dalam ruangan, Hanya hidungnya mendengus dingin berulang kali untuk melampiaskan rasa mendongkol dalam hatinya. Sastrawan penyapu lantai Luput Ji mengikuti di belakangnya, setelah mempersembahkan air teh, kembali dia menjura dalam-dalam sembelari ujarnya, Cu Pangcu ada petunjuk apa? Luput Ji sudah siap sedia untuk mendengarkannya Luput Ji, Sejak kapan kau telah mendatangi gedung bulim titit kah diam-diam sastrawan penyapu lantai Luput Ji merasa bangga sekali, pikirnya, sekarang, lihat saja kehebatanku sikapnya dengan cepat berubah, mukanya juga tidak dihiasi lagi dengan senyuman yang licik dan tengik. Setelah mendehem beberapa kali, pelan-pelan dia berkata, Ya, memang ada kejadian demikian, soal ini, soal ini. Setengah harian lamanya dia mengulangi kata-katanya itu tanpa ada kelanjutannya. Tentu saja pengemis sakti bermata hari mau cugoan poh cukup mengenali kebiasaan jeleknya itu, Ia pun enggan untuk berkata sopan lagi, secara belak-belakan tegurnya, Apa syaratmu meski sederhana kata-katanya namun menyudupkan? Ternyata sastrawan penyapu lantai tidak kelihatan malu, malah dia lantas mengacungkan kelima jari tangannya, Yang kuning atau yang putih tanya pengemis itu lagi. Aku tahu kalau perkumpulanmu adalah sebuah perkumpulan besar, Tentunya kau tak akan menganggapnya sebagai yang putih bukan ha-ah, 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 Ah, bagus sekali, nah sambutlah apa yang kau minta ini, Lima buah senjata emas dengan membawa desingan angin tajam langsung meluncur kehadapan sastrawan penyapu lantai luput ji, Gerakan benda itu hebat sekali. Rupanya sewaktu menyambit benda tadi pengemis sakti bermata harimau telah menyertakan tenaganya sebesar delapan bagian. Sastrawan penyapu lantai luput ji segera tersenyum, Dengan gerakan purhang cuwi im, Menangkap angin mebekuk bayangan, Dia sambar benda tersebut, Tau-tau lima batang uang emas yang masing-masing sepuluh tahil beratnya itu sudah berada di tangannya. Dengan diperhatikannya gerakan tersebut maka dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dia miliki sama sekali tidak berada di bawah kemampuan pengemis sakti bermata harimau cugoan po. Sekalipun dia memiliki kepandayan sehebat itu, Sayang ia justru kemaruk harta malahan dia pun tak segan-seganya untuk berlutut dan mengumpak pengemis tua tersebut. Sikap yang tengik dan memalukan semacam ini tak akan orang sangka bisa dilakukan oleh manusia macam dia itu. Sesudah menyambut uang emas tersebut, Sastrawan penyapu lantai luput ji masih menimang-nimang dulu bobotnya dan menggigit emas itu untuk memeriksa asli tidaknya. Sikap tengik macam begini, Lebih-lebih memuakan siapapun yang melihatnya. Tapi kemudian ia merasa puas sekali, Sahutnya kemudian dengan singkat, bulan 6 tanggal 17 hanya 5 patah kata itu saja yang disuarakan, Kemudian ia kembali membungkam. Kalau dihitung dengan jumlah upah yang didapatkan, Berarti sepatah kata bernilai 10 tahil uang emas. Apa pula yang berhasil kau temukan desakti NKHI lebih lanjut? Sastrawan penyapu lantai luput ji kembali manggut-manggut lalu menggeleng, Kembali dia memperlihatkan kelima buah jari tangannya. TNKHI menjadi gusar sekali, Bentaknya, tak tahu malu, Tapi akhirnya dia pun tak mampu melanjutkan caci makinya itu. Pengemis sakti bermata harimau cugoan puh segera tertawa, Ujarnya, Beginilah kebiasaan dari luput ji bila kita tidak menuruti harga yang dimintanya, Sekalipun membunuhnya juga jangan harap bisa memaksanya mengucapkan sepatah kata pun. TNKHI merasa sangat tidak puas, Segera ujarnya, Siaw teyakin masih sanggup untuk memaksanya berbicara, Dia segera bangkit berdiri dan siap sedia untuk menggunakan ilmu sakti dari partai Tian Liong Pei Untuk menaklukan luput ji serta memaksanya berbicara. Buru-buru pengemis sakti bermata harimau cugoan puh menggoyangkan tangannya menjegah, Saudara cilik, Keru semacam itu tak ada gunanya buat luput ji, Lebih baik lihat saja kerangkoh tuamu, Dengan wajah serius dia lantas berpaling ke arah luput ji sambil ujarnya, Lebih baik kita bicara borongan saja, Kau harus menjawab semua pertanyaan yang kami ajukan, Untuk itu berapa banyak yang kau minta sastrawan penyapu lantai luput ji segera memperlihatkan sinar metrakkusnya, Dengan perasaan seperti terpaksa, ia berkata, Wah ah ah, kalau, kalau main borongan, aku, akulah yang bakal rugi besar, Tapi kemudian sambil membusungkan dadanya, ia berkata dengan sikap yang gagah, Di hari-hari biasa aku tak pernah menunjukkan kebaktianku untuk cu-pangcu, Baiklah, untuk langganan bagaimana kalau aku minta lima ratus saja yang dimaksud sebagai lima ratus, Sudah barang tentu lima ratus tahil luang emas, Mencorong sinar metu berapi-api dari balik metu, TNKHI, serunya sambil mendepak-depakan kakinya ke lantai, Hatimu terlalu hitam, Kera kerjamu terlalu rendah, Tengik dan terkutuk sebaliknya pengemis sakti bermata hari mau cu-goan po berkata sambil tertawa, Tidak banyak, memang tidak banyak, Hari ini luput ji memang cukup bersahabat, Selintas rasa bangga segera menghiasi wajah sastrawan penyapu lantai luput ji katanya, Biasanya orang yang berkedudukan tinggi jadi orang lebih sosial, Cupangcu memang memiliki kelebihan daripada orang lain, Berbeda dengan T. Chiang Bunjin yang terlalu memandang rendah diriku, T. N. K. Hi hanya berkerut kening belaka, Tampaknya ia tak sudi berbicara lagi dengannya. Sementara itu, Pengemis sakti bermata hari mau cu-goan po sedang merogoh sakunya ke sana kemari, Biar miskin di luar ternyata sakunya tidak miskin, Entah berapa banyak barang berharga yang dibawa olehnya. Dari dalam salah satu sakunya, Akhirnya dia berhasil mengeluarkan sebuah mutiara yang besar sekali Dan memancarkan sinar kemerah-merahan yang tipis. Luput ji serunya kemudian sambil mengangkat tinggi-tinggi benda tersebut, Tentunya kau juga tahu barang. Coba lihatlah, apakah mutiara ini laku lima ratus tahil begitu melihat mutiara tersebut, Sepasang mati sastrawan penyaau lantai itu kontan terbelalak lebar-lebar, Dengan cepat dia mengangguk berulang kali. Cukup, cukup tangannya segera dijulurkan ke depan siap menerima mutiara tersebut dari tangan pengemis tua itu. Tapi Cugo Anpo segera menarik kembali tangannya, dia berkata, Benda itu sudah menjadi milikmu, Namun kau harus menerangkan dahulu apa yang terjadi dalam gedung bulim tikitkah pada bulan 6 tanggal 17 nanti. Sastrawan penyapu lantai luput ji menelan air liurnya berulang kali, Serunya cepat, lebih baik, Lebih baik mutiara itu kau serahkan dulu kepadaku, Memangnya kau tidak percaya dengan diriku mentak Cugo Anpo dengan meti melotot. Tidak berani, tidak berani, Seru sastrawan penyapu lantai luput ji sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Memang begitulah peraturanku selama ini, Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo segera tertawa seram. Haah, 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 Lohu justru akan menyaksikan dirimu untuk merusak peraturan tersebut, Tentunya kau juga tahu, Nilai dari mutiara Tianyang Chu ini bukan hanya 500 saja, Kalau tidak besok saja kita bicarakan lagi setelah ku bawa uang emasnya kemari, Seraya berkata dia lantas masukkan kembali mutiara tersebut ke dalam sakunya. Sastrawan penyapu lantai luput ji bukan seseorang yang tidak luas pengetahuannya, Dia tentu saja mengetahui nilai dari mutiara tersebut, Sepasang matanya yang kurus sudah sedari tadi mengawasi benda itu tanpa berkedip, Kalau bisa dia ingin sekali cepat-cepat memperoleh mutiara Tianyang Chu itu. Betul mutiara itu tidak terlampau besar, Akan tetapi justru merupakan benda mestika yang tidak ternilai harganya, Tentu saja dia tak ingin membiarkan benda itu disimpan kembali oleh pengemis tua itu. Dengan perasaan gelisah dan cemas, buru-buru serunya berada di hadapan Pang Chu, Apalah artinya benda itu? Jangankan hanya sebuah peraturan kecil yang tak ada harganya untuk dibicarakan, Sekalipun ada masalah yang amat besar, asal Pang Chu. Mengucapkan sepatah kata saja, Aku disuruh terjun ke air, aku akan terjun ke air, Suruh terjun ke api, aku pun akan terjun ke api, Semuanya akan ku lakukan dengan segera tanpa membantah, Tak usah banyak berbicara, Bila kau menginginkan mutiara itu, Maka ucapanku mesti kau turuti tukas Cugoan Po cepat. Setelah berhenti sejenak, Dia melanjutkan, Benda apa saja yang berhasil kau dapatkan dalam ruang sintong partai Tian Leong Pei Di gedung bulim tifit ke sastrawan penyapu lantai luput ji tak berani berbohong lagi dengan berterus terang sahutnya, Dalam ruang sintong partai Tian Leong Pei, Aku telah menemukan rahasia besar, Maka sewaktu tombol rahasia aku tekan, Meja altar Tian Leong Pei itu mendadak tenggelam ke bawah, Kemudian muncul seekor naga emas yang sedang mementangkan cakarnya, Dalam cakar itu tampak secari kertas, Maka ku ambil kertas itu dan mengembalikan alat rahasianya seperti sedia kalah, Tian Khi ingin cepat-cepat mengetahui isi surat itu, Dengan cepat dia menimbrung. Surat itu sekarang berada di mana T. Chiang Burjin, Lebih baik kau jangan turut bertanya, Sebab hal ini akan ku hitung dengan tarif baru, T. N. K. H. I. menjadi betul-betul naik darah, Bentaknya keras-keras, Bangsat, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu malu, Lihatlah ku bacok dirimu saudara cilik, Pengemis sakti bermata hari mau segera berteriak keras. Dengan cepat dia memberi kerdipan metu kepadanya agar mendengarkan dengan tenang, Lalu tanyanya pula kepada luput, J. Kau sendiri melakukan apa pula di tempat tersebut? Oh oh, aku cuma meninggalkan secarik surat pohon liu dan kupu-kupu di balik cakar naga emas itu, Apa yang kau tulis di atas kertas surat pohon liu dan kupu-kupu tadi? Aku hanya menulis begini, H. 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 Lohu lebih hebat dan berhasil mendahului kalian pengemis sakti bermata hari mau cugoan pemanggut-manggut, Dia mengakui bahwa sastrawan penyapu lantai memang tidak berbohong, Maka dia pun lantas bertanya lebih jauh, Kemana larinya surat yang asli itu sekarang telah kujual saat itu TNKHI benar-benar tidak tahan lagi, Mendadak ia melejit ke udara dan menubruk ke atas tubuh sastrawan penyapu lantai luput J. Menghadapi serangan tersebut, Sastrawan penyapu lantai luput J. tertawa dingin, Dengan cepat kakinya bergeser ke kiri dan ke kanan diiringi gerakan lengannya ke sana kemari Secara beruntun dia telah berganti 5-6 tempat dengan arah yang berlainan, Di dalam anggapannya semula, Tubrukan dari TNKHI tersebut sudah pasti akan mengenai sasaran yang kosong. Siapa sangka, gerakan tubuh dari TNKHI sungguh cepat sekali, Tubrukannya ibarat cacing dalam perut, Entah kemanapun dia menghindar atau bergeser, Ia tak pernah berhasil melepaskan diri dari incaran jari tangan TNKHI. Sekarang sastrawan penyapu lantai luput J baru tahu kalau ilmu silat yang dimiliki TNKHI benar-benar lihai sekali. Baru saja dia akan merubah taktik pertarungannya, Tau-tau jalan darah cian kenghiat di atas bahunya menjadi kaku, Sepasang lengannya bagaikan lumpuh saja, Segera kehilangan semua tenaganya dan terjulur lemas ke bawah. Sambil menekan bahu sastrawan penyapu lantai, TNKHI segera membentak keras, Hayo jawab, Sudah kau jual kepada siapa kalau tadi sastrawan penyapu lantai luput J bersikap sungkan kepada TNKHI, Hal ini sebenarnya lantaran pengaruh dari Kepangpang cucu Goanpo. Tapi sekarang, Setelah ia kena ditaklukan oleh TNKHI secara gampang, Timbul perasaan keder dalam hati kecilnya, Terhadap TNKHI pun ia menjadi ketakutan setengah mati. Sedemikian takutnya dia kepada pemuda ini, Bahkan sampai sepatah kata pun tak sanggup diutarakan, Selembar wajahnya yang tampan kini kelihatan berubah menjadi merah padam seperti babi panggang. H.O. Boxing kecuguan po buru-buru menyelinap datang, Lalu katanya kepada TNKHI, Saudara cilik, Jangan terburu napsu, Pikir yang cermat, Tanya yang seksama, Dengan begitu urusan baru tidak terbengkalai, Sesungguhnya TNKHI hanya terpengaruh emosi saja sehingga melakukan tindakan tersebut, Tapi pada dasarnya diajar dasma kata usah berpikir lebih jauh, Dia pun sadar bahwa dirinya sudah melanggar pantangan. Gara-gara urusan sepele hampir terbengkalai urusan sebenarnya, Maka dengan cepat dia melepaskan si sastrawan penyapu lantai luput ji dari cengkeraman. Luput ji, Ia berkata sambil tertawa dingin, Ku harap kau menjawab dengan sejujurnya daripada aku mesti memberi pelajaran lagi kepada dirimu, Pelan-pelan ia mundur kembali ke tempat semula. Sastrawan penyapu lantai luput ji segera menggerakkan sebentar sepasang bahunya lalu sahutnya dengan ketakutan, Baik, Baik, Apa yang ku ketahui, Pasti akan ku jawab dengan sejujurnya, Baik, Coba kau terangkan kertas tersebut telah kau jual kepada siapa tanda tanya-tanya si pengemi sakti bermata hari mau kemudian. Buru-buru sastrawan penyapu lantai luput ji menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, Aku betul-betul tidak tahu siapakah orang yang membeli kertas tersebut. Luput ji tegur pengemi sakti bermata hari mau cugoan po sambil melotot, Kau termasuhur karena pengetahuanmu yang amat luas, Mustahil bila kau tidak kenal dengan orang itu, Hayo jawab saja siapa dia yang sesungguhnya? Daripada merasakan penderitaan yang sama sekali tak ada gunanya, Dengan muka hampir menangis, Sastrawan penyapu lantai luput ji kembali merengek, Bila orang itu adalah seorang manusia yang punya nama dalam dunia persilatan, Sudah barang tentu aku akan mengenalnya, Tapi orang itu baru berusia 8-19 tahunan, Aku benar-benar tak tahu dia berasal dari mana, Pengemi sakti bermata hari mau cugoan po berpikir sebentar, Lalu berkata, Kalau begitu coba kau lukiskan saja bagaimanakah bentuk rot wajahnya itu, Sastrawan penyapu lantai luput ji berpikir sejenak, Lalu sahupnya dengan cepat. Dia adalah seorang sastrawan muda yang memakai baju berwarna putih dengan mantel berwarna perak, Perawakan tubuhnya sedang tidak kelewat tinggi juga tidak kelewat pendek, Serot wajahnya amat tampan, Bahkan tiga bagian lebih ganteng daripada T. Chiang Bun Jin. Cuma sayang tidak memiliki sinar kegagahan. Waktu itu, aku pun pernah menanyakan tentang asal usulnya. Tapi lantaran dia tidak menyahut, Maka aku pun jadi segan untuk bertanya lagi, Tiba-tiba T. N. K. H. I. bertanya, Berapa uang kau jual kertas itu kepadanya dari dalam sakunya Sastrawan penyapu lantai luput ji mengeluarkan sebuah mainan diok BS yang satu inci lebih enam panjangnya, Kemudian menyahut, Pemuda itu persis seperti Chu Pangcu dalam melakukan perjalanannya tak pernah membawa uang emas dalam jumlah banyak, Maka dia membayar harga dari kertas tersebut dengan mainan kemala ini. Ini apa yang tertulis di atas kertas itu Sastrawan penyapu lantai luput ji segera berkerut kening. Soal ini tak bisa ku beritahukan kepada kalian sahutnya dengan perasaan berat hati. Kau hendak menjual mahal lagi bentak T. N. K. H. I. dengan gusar. Sastrawan penyapu lantai luput ji segera tertawa getir lagi, Ucapnya pelan, Bukannya aku enggan memberitahukan hal itu kepadamu, Cuma aku telah terlanjur meluluskan permintaan pemuda itu untuk tidak membocorkan isi kertas tadi kepada siapapun juga. T. Chiang Bun Jin dan Chu Pangcu tentunya tahu bukan bahwa menjadi seorang manusia harus memegang janji. Tapi bila kalian bersikeras akan memaksa aku untuk mengingkari janji, Tentu saja aku tak akan berani menolak. Ucapan dari Sastrawan penyapu lantai luput ji ini diucapkan dengan amat diplomatis, Tentu saja dia dapat mengingkar janji dalam keadaan terdersak, Namun tanggung jawab dari tindakannya itu harus dipikul sendiri oleh Cugo Anpu serta TNKHI dua orang. Padahal setiap umat persilatan mengutamakan soal pegang janji, Sekalipun Cugo Anpu serta TNKHI sangat ingin mengetahui isi surat yang sebenarnya, Mereka tak ingin melakukan suatu perbuatan yang bisa memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang mengingkari janji. Seandainya mereka adalah kawanan iblis dari kaum susat, Sudah barang tentu persoalan semacam ini tak akan diperhatikan sama sekali. Pelan-pelan si pengemi sakti bermata hari mau Cugo Anpu mengalihkan sorot matanya ke atas wajah TNKHI, Setelah itu sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Dia berkata, Saudara cilik tampaknya perjalanan kita kali ini juga sia-sia belaka TNKHI sendiri pun merasa amat sedih, Tapi ketika sorot matanya membentur kembali dengan mainan diok BS yang berada di tangan sastrawan penyapu lantai luput ji, Tiba-tiba saja semangatnya berkobar kembali. Luput ji, katanya kemudian, Kau jelas mengetahui kalau kami tak akan melakukan perbuatan yang menjerumuskan orang ke dalam pengingkaran janji maka kau gunakan kata-kata semacam itu untuk membungkam kami, Baik wakui akan kelihayanmu tersebut dan kami pun tak akan menanyakan lagi isi surat itu kepadamu tapi kau harus menyerahkan mainan diok BS itu kepadaku, Sebab hanya inilah merupakan satu-satunya titik terang dari orang itu yang dapat kami lacaki, Tidak bisa, tidak bisa, Seru sastrawan penyapu lantai luput ji sambil menggeleng, Mainan diok BS merupakan pembayaran dari orang itu untuk kertas surat tersebut, Bila mainan ini harus ku berikan kepada kalian sekarang. Bukankah kertas itu sama artinya ku berikan kepada orang lain dengan gratis TNKHI sungguh tak tahu harus menggabungi, Menggunakan kata apa untuk memaki orang itu, dia merasa dalam dunia saat ini mungkin tiada orang kedua yang memiliki watak semacam dia itu. Pengemis sakti bermata harimau cu go anpo segera mendengus dingin. HMM Luput ji, kau jangan terlalu memberatkan benda mestika daripada nyawa, Ketahuilah mutiara Tianyang Chu milik aku si pengemis tua masih belum dapat ku serahkan kepadamu sastrawan penyapu lantai luput ji, Semakin gugup dibuatnya, namun perasaan tersebut tak berani dia perlihatkan di atas mukanya, Maka katanya kemudian, Cu Toa Pang Chu, apakah kau hendak mengingkari janji tindakanku ini belum dapat dianggap mengingkari janji, Karena kau tidak memberitahukan isi surat itu kepada kami, Berarti kau pun tidak memenuhi syarat yang kami ajukan, Yakni menjawab setiap pertanyaan yang kami ajukan kepadamu, Andai katamu tiara Tianyang Chu ini harus diserahkan kepadamu, Maka aku hanya bisa menyerahkan separuh saja dari benda ini, Mendaga sastrawan penyapu lantai luput ji menggigip bibirnya menahan diri kemudian berkata, Baik akanku beritahukan isi surat itu kepada kalian, Pengemis sakti bermatahari mau segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 sayang sekali kau sudah terlanjur meluluskan permintaan orang, Sekalipun kau dapat menebakan muka untuk mengingkari janji, Namun pun Pang Chu dan Ti Chiang Bun Jin bukan manusia semacam itu, Kami tak akan melakukan perbuatan yang mendorong orang untuk mengingkari janji, Lebih baik serahkan saja mainan diok BS itu kepada kami sebagai alasan bahwa kau tak perlu menepati janji lagi, Sedangpun Pang Chu akan menyerahkan mutiara Tianyang Chu itu kepadamu, Dengan demikian kau pun tidak terlampau rugi dibuatnya, Bagaimana? Setuju tidak sastrawan penyapu lantai luput ji benar-benar renggan untuk mengorbankan mainan diok BS yang berada di tangannya itu, Tapi, dia lebih-lebih merasa berat hati untuk kehilangan mutiara Tianyang Chu tersebut, Akhirnya dia cuma bisa menghela nafas, setelah menelan air liur, dengan wajah meringis, Katanya, setelah ku serahkan mainan diok BS itu kepada kalian, Tentunya kalian tak akan mencari alasan yang lain omong kosong, Bentak pengemi sakti bermata harimau cu go anpo keras-keras, Kalau kau tidak percaya, lebih baik kami minta diri saja selesai berkata dia lantas menarik tangan TNKHI untuk diajak pergi meninggalkan tempat itu, Buru-buru sastrawan penyapu lantai luput ji menghadang jalan pergi mereka kemudian sambil menyerahkan main diok BS tersebut, Ujarnya agak tersipu-sipu, Aku bersedia menyerahkan mainan diok BS ini kepada Chulo, Harap Chulo bersedia untuk menerimanya, Pengemis sakti bermata harimau cu go anpo sama sekali tidak memandang ke arahnya Walaupun hanya sekejap metu setelah menerima mainan diok BS dan masukkan ke dalam saku, Dia serahkan mutia ratian yang cu tersebut kepadanya, Ketahuilah, andai kata aku si pengemis tua tidak merasa enggan untuk turun tangan terhadap manusia semacam kau, Aku benar-benar ingin membacokmu sampai mamapu serunya keras-keras, Sebelum ku injak-injak tubuhmu, Rasanya belum hilang rasa mendongkol yang menggelora dalam dadaku begitu selesai berkata, Sebuah pukulan lantas diayunkan untuk mendorong luput ji ke samping, Kemudian bersama TNKHI meninggalkan ruangan liut tiap chai tersebut. Tapi belakang sana masih kedengaran sastrawan penyapu lantai luput ji masih berseru dengan ada yang memuakan, Benar, benar, kau orang tua memang seorang jago kau melurus, Memang tidak pantas turun tangan terhadap manusia rendah seperti, Aku, terima kasih banyak, terima kasih banyak atas kemurahan hati kau orang tua setelah berada jauh dari tempat atai, TNKHI baru menghela napas sambil bergumam. Engkau tua, tak kusangka dalam dunia ini bisa terdapat manusia yang tak tahu malu semacam itu, Betul-betul suatu kejadian yang luar biasa sekali, Walaupun sastrawan penyapu lantai luput ji termasuhur karena mukanya yang tebal dan tak tahu malu, Paling tidak dia masih mempunyai suatu kebaikan yang jauh lebih hebat daripada kebanyakan orang lainnya, Dia masih memiliki kebaikan apalagi tanya TNKHI dengan metel, terbelalak karena terkejut bercampur keheranan. Paling tidak ia tak pernah berbohong mendengar itu, TNKHI segera menghela napas panjang. A-a-a-i, sekalipun sudah memiliki mainan diok BS ini, Kemanakah kita harus mencari orang yang bermantel terak itu? Pengemi sakti bermata hari mau cugoan po segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 soal ini tak usah kau khawatirkan, Anak murid perkumpulanku telah tersebar di seluruh kolong langit, Tidak sulit untuk menemukan jejak orang itu, Baru selesai dia berkata mendadak pengemis itu berseru tertahan lalu serunya sambil menunjuk ke depan, Saudara cilik, coba kau lihat itu, TNKHI turut mendongakan kepalanya, kemudian dengan girang serunya cepat. A-a-ah, dia adalah orang yang mengenakan mantel berwarna perak tanpa banyak berbicara lagi, Dia lantas melompat ke depan dan mengejar ke arah orang itu. Agaknya orang bermantel terak itu sedang ada urusan penting gerakan tubuhnya cepat bagaikan sambaran kilat, Dari situ dapat terlihat bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu benar-benar telah mencapai pada puncak kesempurnaan. Namun TNKHI juga bukan orang sembelarangan setelah melatih kepandaian sakti dari kitab pusaka Tianlong Pitkip selama hampir setahun lamanya, Dia telah berhasil melebur semua obat-obatan yang ada dalam tubuhnya dengan tenaga murni yang dialatih, Begitu ilmu imlyong sinhoat, gerakan tubuh naga diawan, dikerahkan, kecepatan gerakan tubuhnya ternyata masih setingkat lebih hebat daripada orang bermantel perak yang berada di hadapannya itu. Dalam waktu singkat, pengemis sakti bermatahari mau cugoan po sudah tertinggal entah di mana. Selisih jarak di antara mereka makin lama semakin mendekat, dalam girangnya TNKHI yang segera menegur, Saudara yang berada di depan, harap tunggu sebentar, aku TNKHI ada urusan hendak meminta pertunjukmu Entah orang itu tidak mendengar seruan itu atau enggan menjawab, tiba-tiba berbelok searah sebuah hutan yang lebat dan menyelingap ke dalamnya, Dalam beberapa kali lompatan saja, bayangan tubuh sudah lenyap dari pandangan mata. Hampir meledak dada TNKHI saking mendungkolnya, dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya semakin hebat, Dari kaki bukit sampai puncak bukit diperiksa dengan seksama, namun hasilnya tetap nihil. Sekarang, anak muda itu benar-benar merasa mendongkol bukan buatan, kalau bisa dia benar-benar ingin membacok tubuh orang itu. Dan mencincangnya menjadi berkeping sehingga rasa mendongkolnya dapat dilampiaskan. Namun bayangan tubuh orang itu seakan-akan sudah tertelan di balik hutan belukar itu, Bagaimanapun seksama penggeledahan yang dilakukan oleh TNKHI, bayangan tubuhnya sama sekali tidak ditemukan lagi. Lambat laun TNKHI makin terjerumus ke tengah bukit yang makin jauh ke dalam. Bukit ini sungguh aneh sekali bentuknya, seluruh bukit penuh dengan pepohonan yang lebat tapi puncaknya justru gundul dan tiada sebatang pohon pun yang tumbuh, Sekarang akan sekeliling tempat itu sudah dibabat oleh pisau yang tajam. TNKHI memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama, mendadak wajahnya menjadi tertegun, lalu berseru tertahan, gumamnya kemudian dengan nada tercengang bercampur kaget, Bukankah dia adalah so ye a ye a ternyata di atas puncak bukit yang gundul itu tampak tiang peklojin so sempak sedang berjalan ke sana kemari sambil menggendong tangan, dia seperti lagi menantikan sesuatu. Baru saja TNKHI akan menampakkan diri untuk berjumpa dengannya, terdengar tiang peklojin berteriak sambil tertawa gusar, Loh sudah dua jam lamanya menantikan kedatanganmu, mengapa kau belum juga menampakkan diri baru habis suara bentakan itu berkemandang, dari arah barat laut sana muncul dua orang manusia, seorang lelaki dan seorang perempuan. Begitu TNKHI melihat orang lelaki itu, hawa amarahnya kontan berkobar dengan hebatnya, tapi setelah berpikir sejenak, dia lantas melompat naik ke atas sebatang pohon besar dan menyembunyikan diri. Ternyata lelaki dan perempuan yang menampakkan diri itu tak lain adalah Loh Sanchu dari istana Ban Seng Kiong, Huan Im Sinang, kakek sakti bayangan semu, sedangkan yang perempuan tentu saja Pek Leng Sian Chu atau yang sekarang menjadi putri Ban Seng Kiong, Sobewe Leng. Dengan langkah lebar, Huan Im Sinang membawa Sobewe Leng menuju ke hadapan Tiam Pek Loh Jin. Waktu itu Pek Leng Sian Chu Sobewe Leng mengenakan topeng kulit manusia, sehingga Tiam Pek Loh Jin sama sekali tidak tahu kalau dia adalah cucu kesayangannya. Sementara itu, terdengar Tiam Pek Loh Jin berkata dengan dingin, engkau kah orang yang telah mengundang kedatangan Lohu kemari? Huan Im Sinang segera tertawa kering. Benar, memangpun San Chu dia takut Tiam Pek Loh Jin tidak tahu dia berasal dari bukit mana, maka sengaja tambahnya, Loh San Chu dari istana Ban Seng Kiong Tiam Pek Loh Jin memperhatikan beberapa saat perempuan cantik yang berada di samping Huan Im Sinang, kemudian sambil menatap wajah kakek itu lekat-lekat bentaknya, ke mana perginya cucu perempuan ku Bwe Leng Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang mengenakan topeng kulit manusia itu merasakan sekujur badannya gemetar keras, dengan cepat ia bergerak ke muka dan menubruk ke dalam pelukan Tiam Pek Loh Jin. Sementara itu mulutnya hanya berbunyi Ye A Ye A. Ye A Ye A, belaka, tak sepatah katapun yang sanggup diucapkan. Rupanya Huan Im Sinang cukup memahami perangai dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, dia tahu kalau gadis itu mudah terpengaruh oleh emosi, bila selintas pikiran melintas dalam benaknya, bisa jadi dia akan mengumbar emosinya tanpa memperdulikan diri, seandainya sampai demikian, sudah pasti perjanjiannya dengan gadis itu tak akan menimbulkan keuntungan apa-apa. Maka sebelum mereka menampilkan diri tadi, secara tiba-tiba dia telah turun tangan menotok jalan darah bisu dari Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, kemudian dia takut gadis itu melepaskan topeng kulit manusianya, maka serasang tangannya juga turut ditotok sekalian. Walaupun demikian, ternyata Pek Leng Sian Juso Bwe Leng masih tetap dekat menubruk ke dalam pelukan Tiam Pek Loh Jin. Tentu saja Tiam Pek Loh Jin tidak mengira kalau gadis cantik yang menerjang ke dalam pelukannya itu adalah cucu kesayangannya. Dalam keadaan demikian, dengan kedudukannya dalam dunia persilatan, tentu saja ia tak akan membiarkan seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya menubruk ke dalam pelukannya. Dengan cekatan ujung bajunya segera dikebaskan ke depan melepaskan sebuah angin pukulan yang cukup kuat untuk melepaskan tubuh Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sejauh satu kaki dari tempat semula. Begitu kena dilempar oleh tenaga sapuan dari Tiam Pek Loh Jin dengan cepat So Bwe Leng menjadi sadar kembali dengan keadaan yang sedang dihadapinya, dengan cepat dia melompat bangun lalu kakinya memperlihatkan beberapa macam gerakan langkah yang sakti dan rahasia. Beberapa macam ilmu langkah tersebut merupakan ajaran khusus dari Tiam Pek Loh Jin untuk cucu perempuan kesayangannya ini, dengan mempergunakannya pada saat ini maka sebenarnya So Bwe Leng hendak menarik perhatian Tiam Pek Loh Jin agar menebak. Asal usulnya, Tiam Pek Loh Jin adalah seorang jago kawakan dalam dunia persilatan yang berpengalaman luas, sejak dari gerakan tubuh yang dilakukan So Bwe Leng kemudian menyaksikan bayangan tubuh dari gadis itu, apalagi setelah menyaksikan sorot metusinona yang murung dan sedih, dia telah menaruh curiga akan asal usul gadis tersebut. Demikianlah setelah berpikir sebentar, dia lantas maju ke depan dan mencengkeram bahwa Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sambil menegurnya, siapakah kau dengan kemampuan yang dimiliki Tiam Pek Loh Jin bukan suatu pekerjaan yang sulit baginya untuk menangkap gadis itu, meski jaraknya masih ada satu kaki lebih. Akan tetapi Huan Im Sin Ang tidak berdiam diri belaka, dengan cekatan ia melayang ke depan menghadang di hadapan Pek Leng Sian Juso Bwe Leng. Tua Bang Kaso, katanya sambil tertawa seram, apa-apaan kau ini? Jika ingin bertarung Lohu akan melayani dirimu sekalipun Tiam Pek Loh Jin ingin bertarung juga tak akan bertarung dalam keadaan begini, sambil tertawa dingin, dia lantas melayang mundur kembali ke tempat semula. Sanchu, kau mengundang kedatangan Lohu dengan janji akan mempertemukan Lohu dengan cucu perempuanku, sekarang di mana orangnya ia menegur dengan wajah dingin. Huan Im Sin Ang mengeritkan matanya berulang kali, kemudian tertawa licik. He eh, he eh, he eh, kita sama-sama adalah orang yang telah berusia lanjut. Mengapa tidak tenangkan dulu hati kita masing-masing baru membincangkan pelan-pelan Tiam Pek Loh Jin segera berpikir, asal telah bersuha muka, Lohu tidak khawatir kau bisa kabur ke ujung langit? Baiklah akan kulihat dulu permainan busuk apalagi yang akan dia perlihatkan kepadaku, berpikir demikian. Dia lantas menekan hawa amarahnya dan berkata dengan ketus, Sudah lama Lohu mendengar nama besarmu, hari ini aku ingin baik-baik meminta petunjuk darimu. Mana, mana, Solo terlalu memuji, ucap Huan Im Sin Ang Sinis. Kemudian setelah mundur selangkah, serunya kepada Sobewe Eleng, Nak, kemarilah, cepat memberhormat kepada kakek dari Soe Sumo Aimu, Tiam Pek Loh Jin Soe Lo Chiampo dari luar perbatasan sambil menahan rasa mendongkol yang berkobar-kobar dalam dadanya, terpaksa Sobewe Eleng harus maju ke depan dan memberhormat. Kembali Huan Im Sin Ang berkata, sejak dilahirkan bocah ini sudah menderita cacat dan tidak bisa berbicara, namun dia mempunyai hubungan yang paling baik dengan cucu perempuan Mu Bewe Eleng. Dari pembicaraan Huan Im Sin Ang tersebut, Tiam Pek Loh Jin telah mendengar bahwa cucu kesayangannya telah menjadi murid orang, hal ini sama artinya bahwa dia dengan Sanchu dari Ban Seng Kiong telah mempunyai ikatan hubungan yang luar biasa, sebagai seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan, tentu saja dia tahu akan pentingnya arti seorang guru. Betul, dia tak tahu bagaimana jalannya cerita sampai Sobewe Eleng mengangkat orang lain sebagai guru, namun dengan kedudukannya dalam dunia persilatan, tentu saja kenyataan tersebut harus diakui, apalagi sebagai pentolan dari suatu wilayah dunia persilatan, dia tak mau dicemoh orang di kemudian hari. Demikianlah, setelah berkerut kening dan menghela nafas katanya kemudian, Sanchu, mengapa tidak kau katakan sendiri bahwa kau adalah gurunya Bewe Eleng? Hampir saja lo kurang hormat kepadamu, buru-buru Wan Im Sing Ang memohon maaf, sahutnya, setahun berselang, kebetulan lo lewat di Bukit Siong San dan tertarik oleh bakat cucumu yang begitu baik, maka aku telah menculiknya secara paksa, untuk itu kemohon maaf yang sebesar-besarnya, untung saja selalu juga terhitung umat persilatan, Tentunya kau juga memaklumi bukan perasaan seorang umat persilatan bila menjumpai bakat bagus. Aku harapka sudi memaklumi kesulitanku ini mendengar ucapan yang begitu menarik hati, Tiang Pek Lojang tak dapat menarik muka lagi, dengan senyum tak senyum katanya kemudian, Lohu ucapkan banyak terima kasih atas kesudianmu untuk mendidik Bewe Eleng. Saya berkata dia lantas menjura. Huan Im Sing Ang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau dibicarakan kembali, seharusnya akulah yang berterima kasih kepada Lohu Uang dengan digunakannya kata Uang Uang. Jelaslah dia berusaha untuk pelan-pelan menariup Tiang Pek Lojang untuk berpihak kepadanya. Tiang Pek Lojang pun dari tersenyum menjadi tertawa tergelak. Haaah, 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 sancu, apa maksud ucapanmu itu tanda tanya sambil memperlihatkan wajah yang ngeriang. Huan Im Sing Ang berkata, Bewe Eleng berbakat bagus sekali, belum sampai setahun dia telah menguasai segenap kepandaian silat yang kewariskan kepadanya, kini dia sudah menjadi Ban Senin Kiong Chu, bahkan dalam beberapa bulan saja ia sudah termasuhur di seluruh dunia dan banyak melakukan pahala untuk perguruannya. Seandainya Lohu Uang tidak memiliki cucu secerdas ini, mustahil perguruanku bisa termasuhur seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika ku ucapkan banyak terima kasih kepada Lohu Uang, selesai berkata, dia benar-benar menjura kepada Tiang Pek Lojin. Tiang Pek Lojin adalah orang yang telah berusia lanjut, biasanya bagi seorang yang telah lanjut usia seperti dia, lebih rela mengorbankan nama dan kedudukan sendiri daripada tidak memperhatikan kemajuan dan kesuksesan yang dihasilkan cucunya. Seperti So Bewe Eleng yang telah menjadi Ban Seng Kiong Chu misalnya, bagi Tiang Pek Lojin hal mana merupakan suatu kejadian yang mengembirakan sekali hingga dia pun tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Kemunculan Ban Seng Kiong di dalam dunia persilatan baru berlangsung beberapa bulan, sebab itu kejahatan yang telah dilakukan pihak perguruan tersebut belum banyak yang terungkap. Sebaliknya Tiang Pek Lojin juga tidak memikirkannya dengan bersungguh hati, maka dia hanya merasakan kegembiraannya saja. Andai kata dia mengetahui Ban Seng Kiong yang sesungguhnya, mungkin untuk menangis pun tak akan dapat. Huan Im Sin Ang sendiri pun merasa gembira sekali ketika dilihatnya hubungan antara Tiang Pek Lojin dengan Ban Seng Kiong selangkah demi selangkah makin mendekat, tanpa terasa dia tersenyum sendiri. Kini Ban Seng Kiong telah dipimpin oleh cucumu, demikian ia berkata lagi, Aku dengar, belakangan ini Loeng Hiong juga bentrok dengan para hosyo dari Bukit Siong San gara-gara urusan Ti Chiang Bunjin dari Tian Liyong Pei. Oleh karena itu, aku sengaja telah mendatangkan jago-jago terbaik dari Bukit Wong Soat Hang di Bukit Wusan guna membantu Loeng Hiong, cuma sebelumnya Lohu ingin mengadakan kontak dulu denganmu, asal Loeng Hiong menganggukan kepala, cucumu pasti akan segera berangkat untuk membantu usaha Loeng Hiong, tergerak juga hati Tiang Pek Lojin setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba ia bertanya, mengapa Bwe Leng tidak datang sendiri untuk menjumpai diriku? Huan Im Sin Ang segera tersenyum. Bwe Jek Watir Loeng Hiong memarah kepadanya lantaran belajar silat denganku, maka ia tak berani datang kemari, Tiang Pek Lojin termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya lebih jauh, ehm, begini saja, usul kerjasama antara umat persilatan di luar perbatasan dengan pihak kalian, Lohu harap bisa diperbincangkan setelah bersuah dengan Bwe Leng nanti, soal ini harap Sanchu bersedia untuk memakluminya, jelas Tiang Pek Lojin juga tidak gampang terkecoh, ia telah mempersiapkan jalan mundur sendiri. Dari pihak Ban Seng Kiong, aku dapat mewakilinya untuk mengambil keputusan, kata Huan Im Sin Ang, jadi Leng Ji datang atau tidak sudah bukan masalah lagi, apalagi Loeng Hiong sudah lama berpisah dengan Leng Ji, bila berjumpa lagi nanti tentu banyak masalah yang harus dibicarakan, entah bagaimana menurut pendapat Loeng Hiong Tiang Pek Lojin segera manggut-manggut. Masuk di akal juga perkataan Sanchu itu, belum habis dia berkata, mendadak sambil berpaling ke sebelah kiri, bentaknya, siapa di situ mungkin anak buahku, kata Huan Im Sin Ang tampak sekilas cahaya perak berkelebat lewat, tahu-tahu di atas puncak bukit itu telah bertambah dengan seorang pemuda bermantel perak. Belum habis Huan Im Sin Ang berkata, cahaya perak telah melintas lewat dan pemuda tampan bermantel perak itu sudah memunculkan diri di tengah arna. Pemuda ini baru berusia 20 tahunan, wajahnya bersih dan tampan, sikapnya anggun dan berwibawa, membuat siapapun tak berani memandang remeh dirinya. Dengan langkah yang anggun dan maju beberapa langkah ke depan, kemudian katanya kepada Huan Im Sin Ang sambil tertawa, Siaw Seng dengan Sanchu bukan berasal dari satu aliran yang sama, Huan Im Sin Ang sudah rikuh karena salah melihat orang, tak taunya pihak lawan malah mengetahui juga bahwa dia adalah seorang Sanchu, dari sini dapat diketahui bahwa orang tersebut bermaksud jelek malah besar kemungkinannya ia sudah cukup lama menyadap pembicaraan yang sedang berlangsung. Maka dengan amarah yang luap segera tegurnya dengan dingin. Kalau dilihat dari dandananmu, agaknya kau seperti anak sekolahan yang mengerti sopan santun, Hai, tahukah kau bahwa menyadap pembicaraan orang merupakan suatu perbuatan yang tak sopan? Tampaknya pemuda tampan itu seorang yang pemalu, teguran tersebut seketika membuat paras mukanya menjadi merah karena jengah. Sebenarnya Siaw Seng tidak berniat untuk menyadap pembicaraan kalian berdua, katanya, aku datang kemari karena ada persoalan yang hendak dibicarakan dengan So Lo Chiampu Tiang Pek Lo Jin So Sengpak menjadi tercengang. Sau Hiap, dari mana kau tahu kalau Lohu akan munculkan diri di tempat ini? Tegurnya. Dengan wajah serius pemuda tampan itu menjawab, sebab sebelum ini Siaw Seng sudah mendapat tahu kalau kalian berdua ada janji di sini. Oleh sebab itu, dari mana kau mendapatkan kabar tersebut? Tanya Huan Im Sin Ang sambil tertawa seram. Maaf, hal ini tak bisa kuungkap di hadapanmu mendadak ia menuding ke arah Pek Leng Sian Jusso Bwe Leng, lalu ujarnya kepada Tiang Pek Lo Jin, Lo Chiampu Wal, tahukah kau siapa? Nona ini belum sempat Tiang Pek Lo Jin menjawab, paras muka Huan Im Sin Ang telah berubah hebat, bentaknya, sebenarnya siapakah kau? Jika tidak kau terangkan sejelasnya, jangan salahkan kalau Lohu tak akan sungkan-sungkan lagi. Hei, rupanya dalam hatimu ada setannya, sudah merasa takut ejek pemuda tampan itu sambil tertawa nyaring. Sebetulnya sejak tadi Tiang Pek Lo Jin memang sudah menaruh curiga terhadap gadis yang berada di hadapannya itu, sekarang kecurigaannya makin meningkat. Bagaimanapun raut wajah So Bwe Leng ditutupi oleh topeng kulit manusia, namun Tiang Pek Lo Jin sudah berkumpul dengannya semenjak kecil dulu, otomatis dia mempunyai kesan yang cukup dalam terhadap tingkah laku serta potongan badan cucu perempuannya itu, apalagi setelah menyaksikan gerakan langkah yang diperlihatkan So Bwe Leng tadi, kesemuanya itu menambah kecurigaan dalam hati Tiang Pek Lo Jin makin menebal. Betul selama ini ia menunjukkan sikap yang lebih mengendor, bahkan berbincang secara bebas dengan Huan Im Sinang, padahal rasa curiga di dalam hatinya sama sekali belum dikendorkan. Pada mulanya dia merasa kemunculan dari pemuda tampan itu menjengkelkan, ia menganggap pemuda itu telah merusak rencana sendiri, tapi setelah mendengar perkataan orang, dengan cepat ia tertawa tergelak. Haaah! 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 Lohu tidak percaya kalau seorang sancu dari Ban Seng Kiong bisa melakukan perbuatan yang malu diketahui orang diam-diam ia telah seratakan pula sindiran yang pedas dibalik perkataan itu. Huan Im Sinang adalah manusia licik yang banyak akan muslihatnya, menjumpai keadaan tersebut, dengan cepat dia menemukan siasat bagus untuk mengatasinya. Dari tertawa seram, ia menjadi tersenyum lembut, katanya kemudian, Oh oh oh, jadi kau menganggap muridku ini adalah lengji bersamaan waktunya, dia memperingatkan pula kepada Pek Leng Sian Juso BWLeng dengan ilmu menyampaikan suara, BWLeng, bila kau tak sanggup mengendalikan perasaanmu sehingga melanggar perjanjian kita, jangan harap kau dapat bersuah kembali dengan TNKHI. Setelah kembali dari sini, Lohu pasti akan mencincang tubuhnya menjadi berkeping-keping, jika kau tidak percaya, silahkan saja untuk menjajalnya. Setelah memberperingatan, dengan sikap yang terbuka dia lantas menggapai ke arah Pek Leng Sian Juso BWLeng sambil ujarnya, anak TN, mereka telah menganggapmu sebagai lengji, cepat maju ke depan sana agar mereka perhatikan dengan seksama, dia mempunyai keyakinan penuh atas musliatnya ini, maka di antara ulapan tangannya telah disertakan pula dengan tenaga pukulan yang lembut, dengan cepat jalan darah Pek Leng Sian Juso BWLeng menjadi bebas sama sekali. Dalam pada itu, Pek Leng Sian Juso BWLeng telah berhasil pula untuk menenangkan hatinya, kesadarannya pulih kembali, sudah barang tentu dia pun mendengar jelas semua peringatan dari Huan Im Sin Ang tersebut. Walaupun kini ia sudah bisa berbicara juga dapat membuka topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya, tapi gadis itu justru tak berani memperkenalkan diri kepada Tiam Pek Loh Jin. Sebab bagaimanapun juga dia tak ingin menyaksikan keselamatan TNKH IT Rancam Bahaya. Bukan cuma begitu saja, malah dia memberikan suatu kerjasama yang amat bagus dengan Huan Im Sin Ang untuk melanjutkan permainan sandiwarannya itu. Maka sambil menahan rasa pedih di dalam hati dan merendahkan suaranya untuk menutupi suara lembut dan merdunya itu, dia berkata, Boampuwa Cu Tintin menjumpai Solo Ciampuwa dari jarak satu kaki di hadapan Tiam Pek Loh Jin dia menjura dalam-dalam. Kembali Tiam Pek Loh Jin merasa kecewa bercampur bimbang, sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang, ia berguman. A-a-a-i. Jangan-jangan Meta Lohu sudah melamur pemuda tampan bermantel perak itu pun agak tertegun, mendadak ia melompat ke depan sambil menerjang kehadapannya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, agaknya dia berhasrat untuk menaklukan gadis yang berada di hadapannya lebih dulu, kemudian baru diperbincangkan lagi. Siapa tahu, baru saja dia menggerakkan tubuhnya, Huan Im Sin Ang telah datang menghadang, ejeknya sambil tertawa dingin, kau sebenarnya bertujuan apa? Mengapa hendak menerkam tin-tin dari nada ucapan tersebut mengandung arti kata sekan akan pemuda itu mengandung maksud jelek terhadap Seng Nona? Pemuda tampantu sama sekali tidak marah, malah katanya sambil tertawa hambar, Siaw Seng mengenali Nona ini sebagai Nona So, beranikah kau memberi kesempatan kepada Siaw Seng untuk membuktikannya Huan Im Sin Ang segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak? Haaah, 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 haaah. Leng Ji adalah cucu kesayangan dari kakek So, bahkan kakeknya sendiri mengakui telah salah melihat orang, mana mungkin kasih bocah keparat dapat mengetahui lebih banyak daripadanya. Bocah keparat rupanya kau memang bertujuan jelek, mempunyai niat cabulu untuk mendekati tinjiku ini. HMM, dihadapan lo pun kau berani bertindak demikian, tampaknya nyalimu terhitung tidak kecil, sembari berkata mendadak pergelangan tangannya diputar dan melepaskan sebuah pukulan sejajar dengan dada. Huan Im Sin Ang telah berniat untuk membunuh orang dan membungkam mulut lawan, dalam melancarkan serangannya kali ini, dia telah seratakan tenaga dalam sebesar enam bagian, dalam. Anggapannya tenaga pukulan sebesar itu sudah cukup untuk membinasakan pemuda tampan itu. Kedua orang itu memang sedang berdiri saling berhadapan muka, selisih jarak kedua belah pihak hanya lima langkah saja, di antara perputaran telapak tangannya, angin pukulan yang mahadasyat telah meluncur ke depan dada pemuda tampan itu. Walaupun pemuda tampan tersebut telah membuat persiapan, ia tak menyangka kalau Huan Im Sin Ang adalah manusia yang demikian licitnya, tanpa memperdulikan kedudukannya, bahkan di hadapan tiang peklojen berani melancarkan serangan untuk membunuh orang. Dengan cepat ia melejit ke samping untuk menghindarkan diri, sayang keadaan sedikit terlambat, meski jalan darah penting di atas dadanya berhasil dilindungi, toh bahunya kena tersapu juga dengan telak, kontan tubuhnya mencelat ke tengah udara dan menubruk ke atas sebatang pohon besar. Tiang peklojen segera membentak keras dengan cepat, dia melompat ke depan bermaksud untuk menolong pemuda itu. Namun dia cepat, masih ada orang yang lebih cepat lagi, tampak bayangan biru berkelebat lewat tau-tau dari belakang pohon telah melompat seseorang yang segera menyambut tubuh pemuda tampan itu ke dalam buponannya. Menyusul kemudian, dengan gerakan Cian Leong Sentian, naga sakti meluncur ke angkasa, dia melompat balik lagi ke dalam hutan. Tentu orang yang berbaju biru itu tak lain adalah Tiang Khi. Waktu itu dia amat mengkhawatirkan keselamatan ibunya serta keempat orang susyoknya, dia ingin cepat-cepat mendapat tau kabar berita tersebut dari mulut pemuda bermantel perak ini, tapi khawatir bila berjumpa dengan Tiang peklojen nanti akan menunda waktunya, maka begitu menyambut tubuh pemuda tampan tersebut, dia segera mengundurkan diri dari sana. Tiang peklojen sendiri merasa girang sekali ketika dilihatnya orang yang munculkan diri adalah Tiang Khi, dengan cepat dia menarik gerakan tubuhnya dan melayang kembali ke atas tanah. Baru saja mau menyapa, siapa tau Tiang Khi telah membalikan badan dan menyelingap ke dalam hutan. Dengan gusar Huan Im Sin Ang membentak keras, bocah keparat, hendak kabur kemana kau dia melompat ke muka dan siap menerjang ke dalam hutan. Engkoh eng jerit pek leng siang ju so bwe leng pula, dia pun bersiap menubruk ke depan. Dalam keadaan demikian, tentu saja Tiang peklojen tidak membiarkan Huan Im Sin Ang pergi dengan begitu saja, tanpa berpikir panjang dia segera menghadang di hadapannya sambil berseru, Sanchu, tunggu sebentar. Lohu ada persoalan hendak dibicarakan dengan dirimu Tiang peklojen tak ingin Huan Im Sin Ang berhasil menyusul Tiang Khi, sebaliknya Huan Im Sin Ang juga tak ingin peleng siang ju so bwe leng berhasil menyusul Tiang Khi, maka begitu jalan perginya dihadang, dia pun segera mengambil tindakan yang cekatan. Sambil membalikan badannya menghadang jalan pergi peleng siang ju so bwe leng serunya, anak leng, dia bukan Tiang Khi yang asli, dia adalah orang yang mencatut namanya, kau jangan sampai kena tertipu tak kalapet, leng siang ju so bwe leng menyaksikan Tiang Khi masih bebas merdeka tanpa memperoleh ancaman apa-apa, dia pun menjadi tidak takut lagi terhadap ancaman kakek itu, serunya keras-keras. Siapa yang percaya lagi dengan obrolan setanmu itu, perjanjian kita mulai sekarang dibatalkan sama sekali Huan Im Sin Ang memang tak malu disebut orang sebagai manusia cerdas, ternyata paras mukanya sama sekali tidak berubah, katanya dengan ketenangan yang luar biasa, orang itu bukan Tiang Khi, percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri. Sementara itu, Tiang Pek Klojen telah berhasil membuktikan dari suara Pek Leng Sian Juso Bwe Leng bahwa dia adalah cucu perempuannya, sambil menyelingap maju untuk menarik tangannya, dia berseru, nah, kau benar-benar merisaukan, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera melepaskan topeng kulit manusia yang menutup Tiwajahnya dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan Tiang Pek Klojen sambil menangis terseduh-seduh. Pertemuan antara kakek dan cucu ini telah menenggelamkan mereka berdua dalam luapan perasaan masing-masing, siapapun tidak mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Huan Im Sin Ang tersebut. Huan Im Sin Ang menyaksikan semua adegan tersebut dengan wajah berubah-ubah, ada kalangnya malah tertawa dingin tiada hentinya, tapi kemudian dengan suara keras teriatnya, orang itu bukan Tiang Khi, Lohu berani membuktinya Tiang Pek Klojen segera menepuk bahwa Uso Bwe Leng sambil berbisik dengan suara lembut, nah, bila ada persoalan kita bicarakan lain kali saja kemudian sambil berpaling ke arah Huan Im Sin Ang, ujarnya, kau mempunyai alasan apa? Apa bukti kalau dia bukan Tiang Khi yang dikhawatirkan Huan Im Sin Ang apabila Tiang Pek Klojen tidak bersuara, asal orang itu sudah menjawab, maka dia tidak khawatir. Untuk mengandalkan ketajaman lidahnya guna menaklukkan orang itu sampai terjerumus ke dalam perangkapnya. Demikianlah sambil mengangkat bahu dia berkata, Lohu bukan cuma mempunyai alasan saja, bahkan alasanku bukan hanya alasan belaka Pek Leng Sian Juso Bwe Leng mendongakan kepalanya, lalu berteriak lantang, bila ada persoalan katakan saja berterus terang, siapa yang kesudian banyak ribut denganmu anak Leng, kau tak boleh bersikap kurang ajar kepada Lohu Seru Huan Im Sin Ang Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera mencibirkan bibirnya seraya mendengus dingin. HMM, mau apa kau tandangnya? Huan Im Sin Ang tertawa seram. Anak Leng, jangan kau anggap perjanjian di antara kita sudah tidak berlaku lagi, katanya. Heeh, 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 kau masih ingin menggunakan engkau eng untuk mengendalikan diriku Ejek Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sambil tertawa dingin, betul-betul sedang bermimpi di siang hari bolong, suara tertawa dari Huan Im Sin Ang semakin menyeramkan, kembali dia berkata, Anak Leng, aku enggan bersilat lidah denganmu, sekarang dengarkan dulu keutarakan alasan mengapa orang itu bukan TNKHI, kemudian baru ambillah keputusanmu, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sama sekali tidak terpengaruh oleh perkataan itu, malah teriaknya lagi dengan gusar. Sialan kasih tua bangka celaka, memangnya kau anggap sebutan anak Leng boleh kau gunakan semaunya sendiri. Betul, betul, tak tahu malu, kau, kau. Belum habis dia berkata, Tiang Pek Leng telah membentak keras, Nak, jagalah sikapmu sebagai seorang pendekar yang sejati, bagaimanapun juga Sanchu telah memeliharamu selama satu tahun, terlepas apa maksud dan tujuannya kau tidak pantas bersikap kurang ajar terhadap seorang lociampu yang lebih tua tingkat usianya daripada dirimu, Solo, aku cukup memahami watak anak Leng, lohu tak akan menjadi marah oleh sikapnya itu selah Huan Im Sin Ang segera sambil tertawa terbahak-bahak. Melihat lawannya berlagak sok berjiwa besar, Tiang Pek Loh Jin segera mendengus dingin sebagai jawaban. Huan Im Sin Ang tertawa licik, kembali dia mengemukakan alasan-alasannya, alasan yang pertama, kepandaian silat yang dimiliki orang itu sangat lihai, paling tidak kau harus memiliki tenaga latihan selama 7-80 tahun sebelum berhasil mencapai tingkatan tersebut, bayangkan saja tahun ini Tiang Khi baru berumur berapa, sekalipun dia berbakat bagus, juga mustahil bisa mencapai tingkatan seperti itu hanya di dalam setahun saja, kembali Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, mendengus dingin, HMM, seandainya Engkoh Eng berhasil menemukan suatu kejadian aneh, tentu saja hal mana merupakan suatu pengecualian.